Konektivitas adalah kunci dari kesuksesan. Maka dari itu, Huawei mempersembahkan aplikasi e-Kit yang dirancang untuk merevolusi bisnis Anda. Aplikasi e-Kit menyediakan informasi yang lengkap mengenai produk-produk pilihan Huawei yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi dengan adanya integrasi penuh antara marketing, service, dan juga operasional, e-Kit adalah pintu menuju efisiensi, inovasi, dan juga pertumbuhan. Saya Elizabeth bersama Abrar. Oke, jadi apa nih langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menggunakan aplikasi e-Kit-nya? Oke, jadi sebelum kita menggunakan aplikasi e-Kit, kita bisa menginstall aplikasi e-Kit dulu dari Huawei App Gallery, kemudian ada Apple App Store, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Market, atau kita bisa mengundung aplikasi e-Kit melalui scan barcode berikut ini. Oke, setelah kita menginstall aplikasi e-Kit, kita langsung buka aplikasinya. Kemudian kita bisa registrasi akun terlebih dahulu. Kemudian kita bisa pilih register by email, kemudian kita masukkan email kita. Kita klik get code untuk mendapatkan kodenya dari email. Kemudian kita paste kode yang sudah masuk. Kemudian di sini kita tentukan passwordnya. Kita agree kepada pre-regulasi policy, term and condition. Setelah berhasil melakukan registrasi, partner dapat melengkapi profilnya terlebih dahulu. Pada menu me, kita dapat memilih company management untuk memilih company di mana partner bekerja. Kita klik di sini, kita dapat mengetikan keyword dari nama company. Sebagai contoh, kita klik di sini, sign next. Kemudian kita pilih sign next method data Indonesia. Kita pilih country of worknya, yaitu Indonesia. Kemudian kita submit. Nah, untuk proses setelah submit, kita hanya perlu menunggu dari company yang bersangkutan untuk menerima submission kita. Setelah itu, kita juga dapat melakukan setting di My Profile. Nah, di My Profile ini, kita bisa melakukan edit profile di mana kita bisa mengisi posisi kita, nomer telpon, company name, dan biodata singkat. Selain itu, di menu me, juga terdapat My Favorites, di mana di sini kita bisa melihat produk maupun informasi yang sudah kita tambahkan ke dalam favorite. Kemudian ada My Downloads untuk melihat dokumen seperti data sheet atau video yang kita download, dan My Interest untuk memfilter informasi yang menarik buat kita. Selain itu, ada system setting, di mana di system setting ini, kita perlu memastikan jika country dan region kita sudah Indonesia. Di sini kita lihat, ini sudah Indonesia, berarti sudah oke. Kemudian ada About Tasks, Log Submission, dan Feedback. Oke, jadi setelah kita melakukan registrasi dan juga melengkapi profil kita, ada fitur-fitur apa aja nih yang di dalam aplikasi e-kit? Setelah kita berhasil melengkapi profil, ada beberapa menu pada e-kit. Nah, kita mulai dari menu Home dulu. Di menu Home ini, kita bisa melihat produk yang di-highlight oleh e-kit. Di section e-kit selection. Nah, seperti ini, kita bisa melihat tampilan dari produknya secara singkat. Kemudian ada section Common Documents. Di sini kita bisa melihat beberapa jenis dokumen. Di sini ada 4 jenis. Ada pre-sales dokumen, Learning Map, Delivery Guide, After Sales, OMM. Nah, untuk pre-sales dokumen ini, kita bisa melihat informasi mengenai produk-produk dari e-kit yang dapat membantu kita untuk aktivitas go to market maupun pre-sales. Seperti contohnya, di sini ada video mengenai e-kit engine S110. Jadi, video-video dari aplikasi e-kit ini bisa kita gunakan jika kita ingin melakukan kegiatan go to market dan pre-sales activity. Selain pre-sales dokumen, di sini juga ada Learning Map. Di Learning Map ini, kita bisa melihat overview atau fungsi dari aplikasi e-kit secara garis besar. Kemudian ada Delivery Guide. Di Delivery Guide ini ada berbagai macam tutorial untuk mengoperasikan aplikasi e-kit. Seperti scanning deployment ataupun configuring internet access. Dan yang terakhir ada After Sales OMM. Di mana di sini kita bisa melihat troubleshooting guide yang diberikan oleh tim dari aplikasi e-kit. Dan untuk bagian terakhir, ada Hot News. Di mana di Hot News ini kita bisa melihat informasi-informasi terkait dari e-kit. Nah, di sini aku filter untuk SME Network. Kemudian, sebagai contoh, di sini kita bisa membuka informasi mengenai Huawei e-kit Wi-Fi 6AP. Nah, di sini kita bisa melihat poster dari e-kit engine Wi-Fi 6AP. Kemudian, kita juga bisa melakukan share. Berupa poster sharing yang tampilannya seperti ini. Dan ini bisa dibagikan kepada customer. Selain itu, kita juga bisa menambahkan informasi ini ke dalam favorite. Atau kita dapat melike informasi ini. Di menu home juga terdapat pilihan untuk scanning barcode di pojok kanan atas. Untuk meng-scan barcode yang berhubungan dengan e-kit. Kemudian, ada menu search untuk melakukan searching informasi yang terkait dengan e-kit. Setelah itu, kita lanjut ke menu produk. Di menu produk ini, kita bisa melihat produk-produk dari e-kit secara detail. Nah, di sini sebagai contoh, kita klik produk switch S110. Di dalam sini, kita bisa melihat spesifikasi dari produk secara detail. Dan ketika kita slide hingga paling bawah, di sini ada datasheet. Dari produk yang bisa kita download maupun kita preview dari app. Kita juga bisa melakukan sharing berupa poster sharing. Sama seperti informasi di hot news. Kemudian, kita bisa melakukan produk compare. Kita bisa menambahkan produk compare, tapi hanya sesama produk Huawei. Tampilannya seperti ini. Kemudian, kita bisa menambahkan produk ke dalam favorite, atau kita dapat melihat produk sama seperti informasi di hot news. Nah, selain itu, kita juga bisa menambahkan produk ke dalam card dengan mengklik add to card. Kita bisa melihat produk yang sudah kita tambahkan ke card di product list. Seperti ini. Selain itu, kita juga bisa menambahkan produk ke dalam card. Langsung melalui menu utama dari produk dengan menekan tombol plus. Dan produk akan ditambahkan ke dalam product list. Kemudian, kita dapat melakukan generate. Generate di sini berfungsi untuk membuat bio-key dari produk. Kita klik produk di sini, kemudian kita klik OK. Dan di sini, quotation untuk produk sudah berhasil dibuat. Wah, jadi sudah lengkap banget ya fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi e-kit ini. Pasti dong. Iya, oke. Kalau gitu, cara untuk kita melihat bio-key yang sudah kita request, dan juga untuk melihat tools operational partner itu di mana ya? Oke. Jadi, untuk melihat quotation atau bio-key yang sudah kita buat, kita bisa pindah ke menu workspace. Nah, di sini kita bisa melihat quotation yang sudah kita buat tadi. Nah, selain itu, kita juga sebenarnya bisa buat quotation langsung melalui menu workspace. Kita klik to create, dan kita bisa mengulangi step yang sama seperti sebelumnya. Nah, selain itu, di menu workspace, kita juga bisa bertanya kepada online support dari Huawei. Di online support Huawei, kita bisa memilih manual service, atau kita bisa melakukan chat kepada chatbot dari Huawei. Nah, untuk manual service ini, kita bisa klik di sini, dan di sini kita bisa masukkan negara dan produk yang ingin kita mintai service request-nya. Kemudian, di menu service, di sini kita bisa melakukan deployment atau provisioning dari device e-kit. Kita bisa klik di sini, deploy now, kita pilih semi-network. Kemudian, di sini ada dua tipe deployment, wifi deployment, dan barcode deployment. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai wifi deployment dan barcode deployment, kita bisa melihatnya di guide for beginners. e-kit sudah menyediakan video, tutorial untuk wifi deployment maupun barcode scanning deployment. Di sini, saya sudah punya sample project yang bisa kita lihat di menu service. Di sini kita klik. Nah, berikut tampilan dari project yang sudah di deploy atau di provision di aplikasi e-kit. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi dari device-nya maupun melihat topologi dari network-nya. Selain itu, kita juga bisa melakukan project handover dengan klik titik tiga di sini. Project handover untuk memberikannya kepada pihak lain. Atau kita juga bisa melakukan apply for join ONM. Ada satu fitur lagi di menu service, yaitu bagian service tool untuk spare part request, di mana di sini kita bisa melakukan claim warranty dengan memasukkan serial number dari produk. Oke, jadi selain kemampuan untuk melihat dan memilih produk dengan mudah, aplikasi e-kit juga dapat membantu partner untuk melakukan deployment dengan lebih efisien. Nah, jadi untuk mempelajari lebih lanjut tentang aplikasi e-kit, kalian bisa mendownload aplikasi di Huawei App Gallery, Apple App Store, Xiaomi Market, dan juga Samsung Galaxy Store. Atau bisa langsung scan QR yang ada di sini. Terima kasih. Selamat menikmati.